Korban meninggal dunia akibat bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat terus bertambah dan kini mencapai 37 orang. Berdasarkan data dari Basarnas, sebanyak 37 orang meninggal dunia akibat terdampak bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat. Sebanyak 19 orang meninggal di Kabupaten Agam, 9 korban di Kabupaten Tanah Datar, 1 korban meninggal di Kota Padang Panjang, dan 8 korban jiwa di Kabupaten Padang, Pariyaman. Lalu bagaimana dengan informasi terkini pencarian korban banjir lahar dingin? Kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, Am Fraser dari Agam, Sumatera Barat. Am Fraser, apakah sudah terkonfirmasi ada 37 korban meninggal dunia akibat dari banjir lahar dingin ini? Ya, secara Sumatera Barat mungkin iya. Tapi kalau untuk pastinya, ini kita berada di posisi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Nah, data yang sepintas yang kita peroleh dari dua kabupaten ini, itu memang terdapat 27 korban jiwa yang sudah meninggal dunia yang telah ditemui oleh tim relawan maupun oleh warga. Yang 27 itu adalah terdapat dari di Kabupaten Agam ini ada 20 orang korban jiwa yang sudah ditemukan. Dan 7 adalah di Kabupaten Tanah Datar. Nah, sementara Basarnas telah meng-sharekan juga ada temuan korban lainnya di daerah Padang, Pariyaman, dan di daerah Padang Panjang. Nah, untuk hal ini kita, jika digabungkan, kita lihat data Basarnas di Kabupaten Agam tadi menyampaikan hanya, di Kabupaten Agam hanya menyampaikan 9 orang korban. Sementara di data posko belakang saya ini, itu ada 20 orang korban yang telah ditemukan, D18 telah diteridentifikasi, dua belum diteridentifikasi. Nah, artinya otomatis lebih dari 37 jadinya korban kalau seandainya jumlah di Kabupaten Agam ini adalah 20, bukan 9 sesuai yang di-share oleh Basarnas. Nah, di Kabupaten Agam ini, 20 itu dapat kita sampaikan adalah 11 orang korban itu berasal dari Bukit Batabuh ini. dan namanya sudah jelas. Dan 9 lainnya itu adalah di Jorong atau di kecamatan yang berada di sebelah Bukit Batabuh ini, yaitu Jorong Sungai Buah. Itu ada 9 orang korban warga mereka yang memang sudah meninggal dunia. Dan sejumlah korban meninggal dunia tersebut hari ini juga telah dikebumikan oleh pihak keluarga. Nah, jadi memang di lapangan kakak, ini ada beberapa data yang beredar jumlah korban yang meninggal dunia ini. Jadi sejauh ini kita tetap menggunakan di Kabupaten Agam ini ada 20 korban yang meninggal dunia, di Kabupaten Tanah Datar, 7 baru yang teridentifikasi yang sudah dapat kita peroleh. Nah, di Padang Panjang yang satu itu kita belum dapat informasi. Dan di Padang Pariaman, ada sekitar 7 atau 8 orang itu juga kita belum mendapatkan informasinya. Nah, mungkin saja data Basarnas yang seperti itu. Mungkin untuk lebih pastinya nanti, sekitar jam 8 malam ini, akan ada jumpa pes dan pertemuan di Bosko untuk membicarakan atau menyampaikan informasi-informasi yang lebih palit terhadap data korban ataupun dampak dari bencana lahar dingin ini sendiri. Kakak. Baik, I'm Frazer. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih atas laporan Anda.